Kurban itu kata dasarnya dari korib Korib itu artinya dekat Jadi orang yang kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Makanya Mbak Karisma kalau curhat pasti sama sahabat korib Karena dia dekat Karena kalau semakin dekat relationshipnya semakin lepas Berarti kurban urusannya bukan satunya tetapi relationship kamu sama Tuhan Oh Baru New things Oke Berarti pertanyaannya kalau kita punya bad relationship sama Tuhan berarti ada yang menghalangi I see Oke ya Makanya kurban sama haji selalu satu paket Gak ada kurban di bulan Ramadan Selalu di haji Iya Kenapa satu paket Nah berarti pertanyaannya adalah ketika disini ada kurban dan ada haji Ini adalah one whole package dalam konteks yang namanya journey Haji itu artinya perjalanan Yes Kurban itu artinya mendekat Jadi perjalanan yang selalu mendekat kepada Tuhan gitu Ya Allah sama ini gue belajar apa sih Dan terus urusan sama sapinya gimana? Kan jauh banget gitu Cara melatih mindset supaya sadar Mulai sekarang sadar Mau makan sadar Ngapain sadar Latihan Latihan Latihannya gimana sih? Dihadirkan kesadarannya Dihadirkan fokusnya Mbak Karisma tau gak? Sekarang orang tuh bisa fokus cuma 8 detik loh Iya ya Jadi mau fokus Belum apa-apa tangannya pengen pegang handphone Pengen lihat Pengen apa Kesana kesini Jadi kehilangan banyak momen at present gitu Iya sih Bener Gitu Nah jadi kalau tadi yang mungkin boleh Kalau gue bicara tentang advice adalah Stop multitasking sih Lakukan satu beres baru berikutnya Dan itu perpetual gitu Dan mungkin sekarang yang jadi musuh kita bersama Quote-enquote ya Itu gadget kan Gitu Sebisa mungkin lagi makan off gadget Lagi ngobrol off gadget Lagi ngapa-ngapain off gadget misalkan Jadi bener-bener fully present gitu Iya kita lebih akrab dengan orang tuh Kalau chattingnya Kenapa coba? Kenapa tuh begitu? Kenapa coba? Gak tau deh Karena gadget itu responsif Kalau aku pengen nge-scroll dia ikut Klik dia ikut Jadi kalau kita pengen kayak gadget Jadilah orang yang responsif Pastinya nanggin Terbiasa Betul gak? Iya Nah balik nih Berarti kata kuncinya adalah Practice Karena fokus tuh gak bisa kalau gak dilatih Iya Terserah nanti mau ikutan kelas Mau meditasi kek Yoga kek Apa terserah lah Tekniknya tekniknya terserah Tapi point of view-nya adalah Meluangkan waktu gak buat latihan gitu Karena kebanyakan orang pengen berubah Tapi belajar-belajar kesadaran Nunggu waktu luang gitu Gak meluangkan waktu gitu Nanti aja sisa waktunya Ya kalau kita cuma ini Belajar ini dalam sisa waktu Ilmunya juga dapatnya sisa-sisa aja sih gitu Bener juga ya Ilmunya sisa Bahaya nih Bahaya Oke terus lanjutannya Dari itu masih ngomong seputar ikhlas Sabar ikhlas Tentang wakal Orang berkurban Tidak semuanya mungkin ikhlas Jangan-jangan tuh karena Udah idul kurban belum Jadi akhirnya ikut Jangan-jangan ditekan sama tetangganya sih Malu Bisa Mesti sekitarnya Itu gimana jadinya Untuk menghadirkan keikhlasannya Akan apa? Untuk berkurban Oke gini Ikhlas terjadi Kalau kita paham Kalau gak paham gak akan ikhlas Paham dulu mau katain berkurban ya Kalau sekarang kurbannya cuman ikut-ikutan Cuman menurut pokoknya Dari dulu juga gitu Ya itu jadi habits gitu Belum lagi orang sebenernya punya uang Terus Aduh kayaknya masih butuh yang lain deh Gak bisa buat kurban ya Karena kan kurban itu secara esensi Bukan urusan sapi kambingnya Bukan itu poinnya Itu sarananya Gitu Karena kurban itu Pertanyaan Kurban tuh artinya apa sih? Kalau karban rusak Kalau kurban tuh apa? Rumah karban kayaknya Kurban itu kata dasarnya dari korib Oke Korib itu artinya dekat Dekat Jadi orang yang kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Makanya Mbak Karisma kalau curhat Pasti sama sahabat karib Karena dia dekat Karena kalau semakin dekat relationshipnya Semakin lepas Berarti kurban urusannya bukan sapinya Tetapi relationship kamu sama Tuhan Oh Baru New things Oke Berarti pertanyaannya Kalau kita punya bad relationship sama Tuhan Berarti ada yang menghalangi I see Oke ya Makanya kurban sama haji Selalu satu paket Gak ada kurban di bulan Ramadan Selalu dihaji Iya Kenapa satu paket? Nah Berarti pertanyaannya adalah Ketika disini ada kurban dan ada haji Ini adalah one whole package Dalam konteks yang namanya journey Hajj itu artinya perjalanan Yes Kurban itu artinya mendekat Hmm Jadi perjalanan yang selalu mendekat kepada Tuhan Gitu Ya Allah Sama ini gue belajar apa sih? Dan terus urusan sama sapinya gimana? Kan jauh banget gitu Iya Jadi sekarang kalau dia motong sapi Tapi gak ngerti esensi ini Ya dia gak kurban sih sebenarnya Dia cuma motong sapi aja sih gitu Gitu loh mbak Oke Speechless gue Ini kalau mau dilanjutin panjang sih Speechless gue sumpah mati ini Bahaya nih Karena kaitan kurban itu adalah bagaimana seorang Ibrahim yang bisa menyembeli Ismail gitu Ismail itu your ego Ismail itu jabatanmu Ismail itu adalah hartamu Kalau kamu tidak menyembeli kecintaan berlebih terhadap Apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan Itu bukan penyembelihan namanya gitu Karena yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah Gap antara aku dengan Tuhan Apa? Ego Apa? Kemelekatan Apa? Keakuan Speechless Jadi bukan masalah Ibrahim bawa golok Wak-wak ke Ibu Gak gitu gitu Poin of viewnya bukan itu poinnya Kenapa? Karena Salah satu yang akan paling berat untuk dilepaskan adalah orang terdekat So that's why hubungan terdekat itu bukan hubungan relationship saling memiliki Tapi saling membebaskan gitu Keren banget Betul gak? Contoh Ibrahim anak soleh bukan? Anak soleh maksudnya bukan anak soleh ya Nah dia Kan kita tahu anak soleh gitu ya Iya Soleh dong pasti karena dia Mengikuti perintah Oke Tapi sekarang kan Status anak soleh itu karena anak ngikutin orang tuanya Betul gak? Kalau anak ngikutin orang tuanya disebut anak soleh Oke Betul gak? Sekarang pertanyaannya Ibrahim anak yang soleh gak? Jelas enggak lah Karena dia gak ngikutin bapaknya Kan bapaknya nyambah berah lah Ibrahim enggak Betul gak? Betul Berarti pertanyaannya Ibrahim ini Dia melakukan sesuatu yang tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya Betul gak? Betul Tapi yang sekarang dimuliakan Ibrahim atau bapaknya? Ibrahim Jadi kalau punya anak yang ngikutin ibu bapaknya jangan-jangan mau jadi Ibrahim gitu Masya Allah Karena tidak semua orang tua layak untuk diikuti Iya terus sih Karena orang tua bukan Tuhan bagi anaknya ya Yes Dan gak ada satu perintah pun ikutilah ibu bapakmu itu gak ada Tapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu Iya Oke Berarti kita ngeliat antara bapaknya Ibrahim itu namanya Azar Azar, Ibrahim, Ismail Dan ini yang paling penting saya rasa untuk kita sadari tentang kurban sih Iya Pertanyaan Ibrahim gak mau ngikutin bapaknya Iya Karena Ibrahim dalam satu state Dia bicara dalam konteks tentang keyakinan kepada Tuhan gitu Contoh Eh cari Bentar Oh ini mati Sari ya mas ya Oke Sampai sini oke Oke Nah berarti kita penting untuk tahu dulu bahwa Pernah dengar kata berhala gak mbak? Iya Mindset berhala menurut bakarisme apa? Patung-patung Oke Benda-benda Oke Berarti kalau di rumah orang ada patung, ada berhala? Kalau disembah ya berhala dong Oke Berhala itu disimbolkan dengan patung Yes Patung itu disimbolkan dengan sesuatu yang tidak bergerak Patung pancoran dari saya lahir dulu gini terus Berhala berarti Iya oke Gak pernah jadi gini Iya Betul gak? Takut kita Oke Berarti pertanyaannya kalau seseorang mematung Dalam konteks mindsetnya gak berubah Sudut pandangnya gak berubah Let's say pemikiran saya dari 10 tahun lalu gitu-gitu mulu Berarti saya tidak melakukan sesuatu yang baru Betul gak? Iya Berarti saya mematung nih Ah ya Berarti tidak ada perubahan hidup dalam saya Iya Berarti Ibrahim ngomong Pak sorry ya Pikiran papa itu konvensional Saya gak mau gitu Karena I have new thinking Makanya dia nolak gitu Hmm Berarti kalau sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuma gitu Puasa itu cuma gitu Sholat itu cuma dari 10 tahun Berarti saya nyembah berhala Nothing new In new gitu Karena kenapa paradiguan sama Pola pikirnya sama Habitsnya sama So apa barunya gitu? Baru mulai hari ini Hahaha Betul gak? Iya Berarti menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya Tapi kamu mau matung Tidak membaru gitu Iya So that's why Jangan diwariskan ke anak kamu ya ini Sembelih I see Clear gak? Iya Makanya dalam konteks kurban itu Starnya tiga Ibrahim Siti Hajar Dan Ismail Makanya kalau orang Tawaf Itu pasti dimulai dari Hajar Aswad Kenapa? Itu simbol Siti Hajar Sadarilah bahwa setiap orang pasti keluar dari ibunya Iya Makanya kenapa Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswad Oh ini cuma satu Hormati ibumu Be a good relationship with your mom Nah sekarang ngecup tapi relationship gak bagus Gimana? Dan ketika muter ke sini dia ketemu yang namanya Hijir Ismail Iya Dan ketika masuk ke sini dia makomnya Ibrahim Iya Berarti poinnya disitu ada Ismail Ada Ibrahim Ada Siti Hajar Jadi kata kunci ketika seseorang berkurban Menjadi keluarga yang sakinah Karena kenapa? Puncak dari semua apapun konteks pendekatan apapun Itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat Ini milih sapinya aja berantem sama istrinya gitu Gimana? Iya juga ya Belum lagi duitnya ya harganya gak cocok nih Nah bisa Makanya kalau di Quran di surat 22 ayat 37 ada statement gini Daging-daging dan darahnya ini tidak mencapai kepada keridoanku Tapi yang mencapai kepada keridoanku adalah ketakwaanmu gitu Oke Jadi kurban bukan masalah sapinya Tapi esensialnya gitu Ya meskipun sekarang dengan simbol Ya sapi kambing ya terserah lah ya Tetapi kalau kita tidak mengambil ini sebagai esensial Ya bukan gitu gitu Jadi balik ke pertanyaan tadi Ya balik lagi sih Mau didorong dari luar atau gimana Ya udah gitu Kan seenggaknya ada potong sapi bagus buat konten gitu Saat kasu kayaknya Gimana mas sendra? Ngaji Rosa mau bikin konten Seperti itu Gitu mbak? Kalau kita mau ngomongin hakikat gitu Iya ya Apalagi nanti kita ngomongin kurbannya Ada hajinya Kenapa harus ina itu dan seterusnya Itu kan something yang Sorry ya Tuhan Allah dekat gak? Dekat Ya ngapain hajinya harus kesana? Karena kan diperintahkan Iya Pastilah ya Kalau kita ngomongin is of faith Ya pasti kan ada dasar fundamentalnya kan Kan inti syariahnya bukan pertemuannya kan Karena pertemuan itu akan ada dimana-mana gitu Maka yang kesana adalah syariah Tetapi hakikat adalah haji Menitik ke dalam diri gitu Cool Maka orang yang berangkat kesana Belum tentu haji ke dalam Belum tentu Karena ya balik lagi ya Entah itu udah menjadi satu subsistem Entah itu tentang Kewajiban lah Iya Bahwa entah itu nanti dapat gelar lah Ya itu Terserah lah ya Tapi point of view-nya adalah Bukan masalah keluarnya Tetapi adalah ke dalamnya gitu Maka jalan syariah adalah jalan untuk masuk ke dalam Gitu sih intinya Jadi balik lagi bukan masalah sapinya gitu Jadi aku dari kecil umroh tuh gak ngerti esensinya tadi tawaf tuh apa lo? Iya gak apa-apa sih Baru sekarang makasih ya Iya gak apa-apa sih Ilmu baru Jadi aku bukan patung Nah itu pointnya Semoga Semoga kita melepaskan berhala-berhala kita sih Iya Karena gak ada yang bisa melepaskan kecuali keinginan kita mau berubah Iya Luar biasa sekali Sampai pusing udah kepala gue nih Pusing banget Terus kemudian Aduh Aduh udah ngomongin rasa sejati sudah Kesadaran sudah Sabar Ikhlas Sawakal Pasrah Haji kurban Dari Mas Sandra ada lagi tadi Dari Mas Sandra ada lagi tadi kayaknya Oh ada dong Ini sesuatu Ini sesuatu Apa aku yang ngerti Ayo dong Sekalian lagi Oke sekalian Sabar-sabar ya Tapi oke ya Sampai sini oke ya Dapet ya Oke dapet banget Sekarang tuh fenomenal Yang lagi fenomenal adalah orang tuh rame-rame sedekah ke anak yatim Supaya jadi kaya Memancing supaya kaya Kalau menurut Albu Marlo tuh gimana Ya balik lagi sih ya Kalau kita melakukan sesuatu ada maunya Ya berarti kan ini lepas ikhlas tadi dong Betul gak Saya pengen melakukan Tapi saya mencari timbal balik gitu Iya Nah berarti kan point of view-nya adalah Saya gak nolong dong kalau gitu Egois dong gitu Betul gak Makanya kontek gini Sedekah itu kan dari kata sidik Ya Sidik itu artinya membenarkan Jadi sedekah itu bukan masalah gak sih Bukan Saya sadar ini bukan milikku Aku lepasin Iya Gitu Maka disitu non-transaksional Poinnya adalah tidak ada transaksional disitu Nah sekarang pertanyaannya Sedekah sih Tapi minta balasan gitu Ya gak apa-apa juga Tapi gak pure Gak pure Gak ikhlas dong kalau gitu Balik lagi Balik lagi gitu Sehingga ya Balik lagi ya Ini kan semua Semua yang dilakukan ini kan Berdasarkan kesadaran yang beda-beda kan Kita gak bisa menyamakan gitu Jadi kalau ada tipikal gak apa-apa deh Saya sedekah yang penting minta didoain Ya gak apa-apa juga sih Tetapi Kata kuncinya adalah Itu akan sulit untuk menjadi yang ikhlas Ujungnya ke ikhlas itu sulit banget gitu Karena yang dilakukannya bukan sedekah sebenarnya Dagang gitu Oh iya ya Transaksi gitu Iya ya Betul gak? Iya ya Even sedekah ya pengen ini Sedekah ya pengen itu Sedekah ya pengen sesuatu gitu Soalnya ngiklanin tuh convincing banget gitu Kayaknya bener juga nih kayaknya nih Iya Iya kan berarti yang masalahnya marketingnya Iya sih Kita bodoh ya Iya Makanya saya selalu bilang gini mbak Jangan terlalu ngambil banyak barang dari sub-agen gitu Langsung aja ke distributor utamanya Nah iya Karena sub-agen-sub-agen ini kadang-kadang kan gak jelas ya Kita percaya sama sub-agen Tapi kita gak ngambil dari distributor utama gitu Tapi kalau sub-agen gak diambil nanti dia gak punya rejeki Kasian Apanya? Kalau gak lewat sub-agen dulu nanti dia gak punya rejeki Iya balik lagi kan pilihan deh Nah iya Kalau jalurnya udah ada yang langsung gitu Aku gak lewat Terima kasih telah menonton